Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas satu hal yang cukup penting karena ini sudah menjelang akhir tahun. Yang akan kita bahas adalah 5 pelajaran di market crypto untuk tahun 2022. Atau mungkin kita bisa sebutnya adalah Crypto Winter 2022. Karena 2022, kalau kita secara recap, untuk harga Bitcoin saja, di sini kita secara grafik ya, kita fokus ke dalam harga. Ini mengalami penurunan drastis. Dari all time high-nya dia, mungkin kita lihat di Januari 1. Di sini 3 Januari kita mulai, kita mengalami penurunan 65%. Bisa dibilang, trend di bulan atau di tahun 2022 ini adalah downtrend. Kita ada di sini, awal Januari di sini, sampai saat ini kita downtrend. Sama sekali tidak ada kenaikan yang signifikan sekali. Jadi ini perbedaan drastis dari beberapa tahun sebelumnya juga pada saat crypto masih uptrend. Nah, kita akan bahas pelajaran-pelajaran apa saja yang kita bisa dapat di tahun ini. Ini bisa personal, mungkin bisa general juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya ke teman-teman mungkin yang dulu aktif di crypto ataupun masih aktif di crypto. Dan kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa juga like ya. Dan kita akan langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Di mana? Yang pertama adalah, kita lihat dari sini, yang namanya adalah too big to fail bias. Di mana kita jangan terlalu beranggapan bahwa, oh ini sudah besar, berarti artinya aman. Jangan berpikir bahwa besar sama dengan aman. Crypto-crypto besar ini belum tentu aman. Ini mungkin saya catat dulu, jadi biar teman-teman bisa lihat juga. Jangan bilang besar, itu sama dengan aman. Karena belum tentu yang besar ini adalah aman. Kita bisa lihat, seperti Luna. Kita tahu Luna ya. Terra ini sempat crash mungkin di pertengahan tahun 2022. Terra dulu top 5, top 5 crypto. Sekarang kita bisa lihat tokennya, 125. Ini mungkin token barunya ya. Token lamanya dia kan LUNC berarti ya. LUNC disini 39, tapi secara harga ini turun drastis gitu ya. Dan supply-nya naik drastis. Kita nggak tahu juga apa development dari LUNC sendiri ya. Untuk saat ini. Karena belum ada begitu update yang signifikan. Tapi ini adalah salah satu hal kenapa kita nggak boleh beranggapan too big to fail. Artinya, oh sudah besar berarti dia nggak akan fail. Nggak akan gagal gitu ya. Belum tentu. Besar itu bisa jadi tetap gagal gitu ya. Salah satu contohnya lagi misalnya FTX. Dimana FTX baru saja mengalami crash. Exchange top 3, top 2 mungkin ya. Dulunya, di bawah Binance. Disini kita lihat sekarang FTX saja sudah tidak ada di dalam list exchange ya. Jadi ini adalah salah satu alasan kenapa kita harus selalu berhati-hati. Apalagi di market crypto. Karena ini masih baru. Ya marketnya masih baru. Secara reward yang kita dapatkan besar. Potensinya ada gitu ya. Namun secara resiko juga besar. High risk, high reward juga. Jadi teman-teman harus selalu being updated. Harus update terhadap market ini. Nextnya juga ada Solana yang kita bahas. Solana ini mungkin ada kaitannya juga dengan FTX gitu ya. Karena kan salah satu perusahaan kecilnya ala media research dari FTX ini investasinya di Solana. Solana kita lihat juga mengalami penurunan drastis. Sekarang bahkan sudah di dalam single digit. Jadi jangan beranggapan too big to fail. Udah besar berarti aman. Bukan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua. Time in the market beats timing the market. Artinya apa? Lebih baik kita spend time atau spend waktu kita understand atau mengerti tentang market ini. Market crypto. Misalnya di video kali ini yang kita bahas. Daripada kita mencoba untuk timing the market. Kapan sih bottomnya? Kapan sih topnya paling tingginya? Mustahil untuk time the bottom atau time the top sebenarnya di market crypto. Ini untuk teman-teman yang mau beli ataupun teman-teman yang mau menjual. Gitu ya. Mustahil. Kita lebih baik spend time untuk belajar kriptonya bagaimana secara price action. Kalau teman-teman tanya secara teknikalnya. Kita lihat dari sini. Kalau misalnya teman-teman lihat. Misalnya mau time the market gitu. Oh Bitcoin topnya misalnya dianggap disini belum ada topnya. Anggap disini kita masih lagi naik gitu ya. Kita masih di awal ini. Mungkin di akhir 2021 gitu ya. Oh ini lagi naik nih. Lagi uptrend gitu ya. Terus banyak yang bilang oke. Top Bitcoin itu berada di kisaran 95 ribu. Misalnya kita mau timingnya di 95 ribu. Karena menurut administrat technical kita. Contohnya seperti itu. Tapi kita bisa lihat Bitcoin ini sama sekali tidak ada penguatan gitu. Bahkan dalam beberapa minggu setelahnya. Ini mengalami penurunan gitu ya. Jadi ini sangat-sangat berbeda sekali. Dan kita harus lihat pada saat dia sudah ada pelemahan seperti ini. Ini adalah tanda-tanda dimana kita mulai harus load off atau menjual. Kalau teman-teman secara trader mindset gitu ya. Bukan secara untuk investing. Investing pun kita juga sampai membahas gitu. Jangan hold the terus. Jangan di hold terus kriptonya gitu ya. Karena kripto ini bermain dengan cycle. Mungkin beberapa tahun sekali bull market. Beberapa tahun sekali bear market. Itu yang harus kita mainkan gitu ya. Kalau teman-teman yang lebih. Mungkin lebih secara efektif lah. Kalau bermain di market kripto. Jangan hodl terus. Dan jangan coba timing the market juga. Sama halnya dengan penurunannya. Misalnya kita lagi mengalami penurunan saat ini. Kapan bottomnya? Oh bottomnya di 19 ribu. Atau 18 ribu. Bahkan kalau teman-teman sudah beli di 18 ribu. All in 100% untuk ke Bitcoin. Dan ternyata sekarang Bitcoin di area level 16.500. Bukan seperti itu gitu ya. Strateginya bagaimana kalau seperti ini? Gimana kalau kita nggak bisa time the market? Strateginya adalah dollar cost averaging. Gitu ya. Di sini saya tulis juga ya. Strateginya adalah DCA. Atau dollar cost averaging. Jadi ini di mana teman-teman mulai mencicil. Cicilnya kapan? Cicil mungkin tiap bulan. Ataupun tiap minggu. Itu tergantung dengan period teman-teman. Gitu ya. Kapan sih beli Bitcoinnya dan lain-lain. Kapan di level key supportnya. Gitu ya. Jadi lebih baik kita mengerti. Ya marketnya ini bergeraknya seperti apa dan lain-lainnya. Gitu ya. Tetap belajar. Itu yang kedua. Yang ketiga. Ini lebih karena untuk teman-teman yang suka staking. Jangan lock token terlalu lama. Locking token terlalu lama. Gitu ya. Kita tahu di crypto ini cukup banyak ketertarikannya. Contoh misalnya ya. Di sini di Binance. Ini teman-teman bisa lihat. Oke mau lock token berapa. 90 hari. 120 hari. Di sini ada beberapa pilihannya. Ataupun fleksibel. Yes. Kalau kita lihat secara tokennya. 120. Misalnya kita ambil contoh Pocadot. 120 bunganya 18,9%. 90 14,9%. Jadi lebih lama kan lebih tinggi secara bunganya. Namun teman-teman harus tahu. Bahwa di market crypto ini. Ya. Market bergerak dengan cepat. Gitu ya. Kapan tiba-tiba bisa ada FUD di DOT. Lalu mengalami penurunan. Dan lain-lain. Gitu. Jadi lebih baik keep it short. Mungkin 30. Ataupun 60 maksimal. Saya sendiri lebih ke arah. Lebih baik mungkin ke arah. Yang kecil gitu ya. 30. Ataupun fleksibel. Fleksibel. Tapi ini perbedaan jauh sekali ya. Ini dari 11% ke 1%. Jadi ini teman-teman harus research lagi. Kira-kira mau kapan sih. Lock tokennya. Gitu ya. Jadi jangan terlalu. Lock terlalu lama. Ya. Karena kita perhatikan opportunity cost. Yang ada juga. Gitu. Kalau kita locking disini. Apa yang kita kehilangan juga. Seperti itu. Ini berlaku mungkin kalau di exchange ya. Lebih aman. 90 hari. 120 hari. Kalau teman-teman di decentralized exchange. Ataupun di DeFi. Di pool seperti ini. Kalau ada locking-locking. Mungkin bisa sampai 3. Bisa 1 tahun. Bisa lebih lama gitu. Kalau teman-teman di DeFi. Jadi ini mungkin salah satu pelajaran penting juga. Untuk teman-teman yang aktif. Di area tersebut. Di DeFi. Ataupun yang suka sticking-stickingan. Seperti itu. Jadi jangan terlalu lock terlalu lama. Karena kita takut ada yang namanya opportunity cost yang ada. Siapa tahu ada sentiment bearish dan lain-lainnya. Ya. Next up. Yang keempat. Beware of confirmation bias. Ya. Apa sih itu confirmation bias? Bahkan ini. Kalau saya perhatikan. Ini kita ada 6 pelajaran ya. Bukan 5 pelajaran. Jadi ini X salah satu lagi. Gitu ya. Beware of confirmation bias. Nah. Ini apa ini confirmation bias? Ini salah satu yang cukup penting di market crypto. Karena ini melihat perspektif kita. Ya. Confirmation bias disini ya. Saya jelaskan. Ini adalah dimana kita sudah melakukan research. Gitu ya. Oke. Token ini bagus. Gitu ya. Misalnya contohnya ya. Kita langsung kasih contoh. Misalnya Solana. Ya. Disini kita lihat. Solana ini. Mengalami penurunan terus ya. Mengalami penurunan terus. Berarti banyak orang yang melihat. Wah ini bearish sekali. Oh ini token ini jelek. Akan ke 0. Dan lain-lainnya. Kira-kira seperti itu. Tidak berpotensi. Gitu ya. Tapi kita harus perhatikan secara. Kita harus be open minded. Kita harus melihat. Evidence-evidence. Atau bukti-bukti yang ada lagi. Gitu ya. Fakta-fakta lainnya. Kenapa yang membuat Solana ini mungkin masih berpotensi. Atau kita lihat yang averse-nya. Keterbalikannya dari point kita. Dengan seperti itu. Kita lebih karena neutral. Dan kita bisa judge secara lebih objektif lagi. Gitu ya. Biasanya itu seperti ini. Example of Confirmation Bias. Contohnya. Pertama adalah kita tidak mencari fact yang objektif. Kita lebih karena subjektif. Oke. Kita lihat misalnya token ini berpotensi. Lalu kita buka Twitter. Buka Youtube. Banyak yang bilang token ini berpotensi. Lalu kita lihat. Wah ini bagus banget. Langsung kita beli. Istilah seperti itu. Ya. Interpreting information to support your existing belief. Jadi kita lihat yang kita suka aja. Oh Doge akan ke 1 dolar. Oh lihat lagi Doge akan ke 1 dolar. Mau gitu ya. Beli lagi. Seperti itu. Only remembering details that uphold your belief. Cuma ingatnya yang kita percaya aja. Yang kita lihat. Gitu ya. Yang kita mau. Dan kita ignoring. Nah ini yang paling parah. Kita ignoring. Kita tidak mempedulikan mungkin yang orang-orang yang membahas bahwa. Oh ini ternyata gak berpotensi. Karena ini dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kita harus lebih open minded. Dan harus melihat dari confirmation bias ini. Contohnya adalah kalau misalnya kita lihat token ini bagus. Atau berpotensi. Nah apa yang kira-kira menjadi kelemahannya. Gitu ya. Seperti misalnya Luna. Apa yang bisa membuat si Luna ini crash dan lain-lainnya. Kalau misalnya token ini tidak berpotensi. Apa sisi positifnya juga. Kita lihat ini lebih. Supaya kita lebih netral lagi. Ya. Next up. Yang kelima. Yang kelima adalah don't blindly trust crypto figures. Jadi kita jangan buta. Hampir sama. Kita harus secara objektif. Tapi ini lebih karena untuk. Mungkin untuk artis-artis. Yang tiba-tiba promote. Promote kriptonya. Gitu ya. Ataupun crypto influencer. Ataupun youtuber juga. Seperti saya juga. Gitu ya. Jangan terlalu percaya. Tetap harus do your own research lagi. Gitu. Jadi bukan hanya kita. Misalnya ada youtuber. Seperti saya. Misalnya gitu ya. Udah research kriptonya. Jangan bilang. Oke ini researchnya. Enggak. Teman-teman harus melakukan research secara personal lagi. Gitu ya. Yang kita takutkan apa? Yang kita takutkan adalah. Ini benefit satu party aja. Ya. Mungkin mereka bikin konten. Buat di pump. Gitu ya. Lalu dijual tokennya. Seperti itu. Pum and dump scheme. Mungkin di bull market ini cukup sering. Dimana kita ada pump. Kripto naik. Gitu ya. Lalu. Gak lama kemudian mengalami penurunan. Seperti itu. Gitu ya. Dan kalau memang niatnya bagus. Gitu ya. Niatnya benar. Setiap manusia juga pasti. Pasti bisa salah. Gitu ya. Jadi bukan artinya kita harus. Selalu percaya juga. Kita harus lihat lebih karena diri kita juga. Do your own research. Namanya. Makanya dia. The your. Jadi ini yang kelima. Dan yang keenam. Ya. Percaya gak percaya. Ini adalah yang paling penting. Yang keenam. Ya. Yang keenam apa? Yang keenam adalah. Not your keys. Not your coins. Jadi kalau bukan kunci kita. Ya bukan coin kita juga. Gitu ya. Ini juga salah satu pelajaran penting. Sekali di tahun ini. Gitu ya. Dimana ada yang namanya FTX crash. Nah artinya apa? Artinya disini. Kalau crypto-crypto yang teman-teman simpan di exchange saat ini. Itu sebenarnya masih belum punya teman-teman. Gitu. Karena itu adalah wallet atau dompet yang dibuat oleh exchange tersebut. Jadi kalau misalnya exchange misalnya crash. Seperti FTX crash. Ya crypto-crypto tersebut terbawa juga. Bukan cryptonya teman-teman. Ya memang dilihat saldonya saldo teman-teman di aplikasi. Tapi kalau aplikasinya atau exchange-nya sendiri crash. Ya itu semua saldo juga lenyap. Gitu. Makanya lebih baik kita menggunakan cold wallet. Cold wallet ini adalah walletnya teman-teman sendiri. Apakah ribet? Yes ribet. Tapi disini intinya. Spend a little time to save your future. Ya lebih baik kita belajar mungkin satu hari. Nggak sampai satu hari. Sebenarnya mungkin ya beberapa jam saja. Lebih familiar terhadap cold wallet tersebut. Tapi kita semua hasil kerja keras kita tuh nggak akan terbuang sia-sia. Kalau misalnya exchange tersebut misalnya down. Kenapa? Karena semuanya di dalam cold wallet. Dan ini membuat kita lebih aman juga. Jadi ini yang paling penting. Nah mungkin teman-teman bertanya. Cold wallet itu belinya di mana? Bagaimana? Gitu ya. Sebenarnya banyak cold wallet. Namun yang saya pakai personally ini adalah ledger. Tapi ini bukan sponsorship juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau beli ledger boleh. Nggak beli juga nggak apa-apa. Kita ada partnership memang dengan ledger. Di kolom deskripsi kalau teman-teman mau lihat. Ini ledger lebih karak cold wallet. Dia ada beberapa produk juga. Kalau teman-teman lihat dari sini. Produknya ledger stacks. Ini yang baru. Ini mungkin lebih karak untuk teman-teman yang buat aktif di NFT ya. Kalau saya lihat ya. Mana ya di sini. Ya secara desain ini sangat-sangat bagus. Kalau saya lihat. Simplified. Bahkan ini bisa display NFT kita. Gitu ya. Jadi ini ledger. Ataupun disini yang saya personally gunakan ini adalah ledger nano X. Ya tapi ini bukan sponsorship ya. Jadi ini lebih karak untuk store kriptonya. Kalau beli bagaimana belinya personally dari sini gitu ya. Langsung dari website aslinya. Kenapa? Karena biar aman. Karena ini benar-benar bersangkutan dengan seluruh fun kita di kripto. Jadi lebih ke arah. Biar nggak ada kardusnya udah dibuka dan lain-lain. Lebih aman. Jadi kira-kira mungkin itu dulu ya. Ada 6. Bukan 5 ya. Tapi kita 6 pelajaran di market kripto. Di sini kita edit. 6 pelajaran di market kripto tahun 2022. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini. Jangan lupa untuk share videonya. Like ataupun subscribe. Dan sekali lagi. Thank you semua for watching. And see you in the next video. Bye-bye.